Nah, jadi harapan kita kepada Lugas Network TV dan juga kepada masyarakat ialah sidang berjalan dengan adil. Karena sudah dari sejak awal ada dugaan, ada perubahan pasal. Nah, sehingga kita dengan adanya hukum baru, merupalah bentuk sidang ini disokupkan. Jadi objek yang sama, perdataan dan pidana. Nah, makanya kuasa hukum kita nih Pak Libra dan Pak Jemses, itu meminta supaya kalau ada dua perkara dengan objek yang sama, yang pidana ditanggungkan, walaupun sudah keputusan makam magung. Tapi dengan upaya-upaya dimemaksakan tadi, kelihatan sekali bahwa dia ingin memenjarakan klien kita. Padahal jelas pelanggaran di undang-undang itu sudah dilakukan oleh jaksa sebagai termohok. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, Siang hari ini selasa ya, 11 April 2023, kita menyambangi ruang sidang pengadilan Serang, tentunya di ruang sidang Kirta. Kali ini saya menarik ya, perkara yang dihadapi oleh masyarakat kota Celegon, karena kita sudah mengawal dari beberapa kali nih. Kalau tidak salah saat ini dalam tahapan PK, peninjuan kembali dalam sidang perkara dana, kita akan tanya-tanya dulu ke Pak Jemset Pengambunan. Pak, mungkin ini terakhir kali ya Pak, untuk putusan PK Pengadilan. Ini penurunan terakhir. Apa nih Pak yang mau diharapan Bapak kepada? Nah, jadi harapan kita kepada Lugas TV dan juga kepada masyarakat, biarlah sidang berjalan dengan adil. Karena sudah dari sejak awal, ada dugaan, ada perubahan pasal. Nah, sehingga kita dengan adanya hukum baru, berubahlah bentuk sidang ini, diinjau kembali. Itu adalah dasar kita untuk meninjau kembali. Bahwa tidak ada keadilan dalam hakim, dalam mengambil keputusan, harusnya tidak masuk pasal 406, tapi dimasukkan. Sehingga bisa penjara 6 bulan. Padahal ini hanya tipiring. Nah, kita kira-kira begitu ininya. Harapan kita, ya biarlah dewas murni. Tapi ngomong-ngomong, Pak Jabitar, selain pidana, perdata juga? Ada perdata. Pak Jabitar diborong ini, kasusnya. Perdata itu masih sedang jalan sekarang. Oke. Ada kaitannya dengan pidana ini? Ada. Sama. Jadi objek yang sama, perdata dan pidana. Nah, makanya, kuasa hukum kita ini, Pak Libra dan Pak Jirun CES, itu meminta supaya kalau ada dua perkara, ya, dengan objek yang sama, yang pidana ditanggungkan, walaupun sudah putusan Makam Agung. Oke. Itu bisa ditanggungkan. Nah, dengan demikian, maka ini terakhir, perkara PK ini terakhir, yang katanya kita lakukan hari ini. Jadi, ini sidang kedua, baru nanti bentuknya, apa pengarahan hakim, baru bisa mungkin dikirim ke Makam Agung. Untuk. Oke, hasil dari sini ke Makam Agung. Mungkin saya bergeser ke pengacara nih, ya. Iya, bang. Abang dengan abang siapa nih, Bang? Jepri. Pak Jepri sama Uda. Pak Libra. Pak Libra. Dari Cita Padang juga Uda. Oke, Bang Jepri, Bang, ini kan sudah berproses lama ini, Bang, ya. Untuk kali ini adalah PK, penulian kembali. Dari sisi pengacara, kuasa hukum, apa, Bang? Tanggapan terkait sidang ini, Bang? Kalau dari tanggapan ini, kami sudah melakukan untuk upaya hukum. Pertama, apalagi terkait terhadap penambahan pasal ini kan, perlu ditinjau kembali. Apalagi kan, kita ini kan negara hukum, negara hukum ya, berarti kita harus ada keadilan juga, terhadap keklihan kami ini. Bagaimanapun juga, di dalam pasal-pasal itu, itu ada peraturan Makam Agung, yang memang sudah ada, tertera di peraturan itu. Nah, maka itu kami akan berupaya, semaksimal kami, untuk melakukan PK, untuk membelakam. keadilan dan pelayan kami. Oke, mungkin tambahan ya, Bang, ya? Tambahan ini. Artinya, ini tambahannya apa nih, Bang? Tambahannya, ada dua alasan PK yang kita ajukan. Di antaranya, satu, apabila telah dikabungkan suatu hal yang tidak dapat ditutup, atau lebih daripada yang ditutup. Dua, alasan kedua adalah, apabila ada suatu putusan, terdapat suatu kekeluaran agin, atau suatu kekeluaran yang nyata. Maka, dari itu, kita ngajukan PK, atas, di antara dua alasan itu, untuk membela klien kita, kan? Kekiliran kami, di pengadilan. Ya, kita menunggu proses persidangan ini, gimana nanti hasilnya, kita putusnya kepada Hakim, Majid Sekim. Poinnya ini adalah, tipiring, tindak-tindak dari ringan? Ya, tindak dari ringan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sahabat Lugas TV, nanti kita tunggu nih, mungkin Pak Javiter sudah dudukkan nih, apa nih keputusan daripada, Hakim, ketua, dan teman-temannya. Tentunya, secara global, bahwa kasus ini adalah tindak-tindak dari ringan, dan menurut keputusan daripada, aturan dari Mahkamah Agung, jika ada, perkara yang sama, objek yang sama, bisa ditangguhkan, Kira-kira gitu, sahabat Lugas TV. Kita tunggu, sahabat Lugas TV. Jangan perdata belum ikut. Oke, sahabat Lugas TV, menarik, kami tadi mengikuti salah satu perjalanan sidang PK, penganjuan kembali dari masyarakat Kota Selengon, yaitu Bapak Dr. Andus dan Peter Pinampunan. Setelah selesai sidang, ada perdebatan yang menarik, di luar sidang. Di sini saya mau tanya-tanya dulu nih, ke Bapak dan Peter Pinampunan. Pak, sepertinya tadi ada perdebatan dengan pihak termohon. pemohon ya? Pemohon ya? Pemohon. Pemohon, ya. Iya. Seperti, Bapak sebagai pemohon. Apa nih Pak? Tadi yang agak kami perhatikan agak debat-debat sedikit nih Pak. Nah, jadi begini, hukum itu harus dijalankan yang benar ya. Kalau hukum tidak dijalankan yang benar, itu juga tanda-tanya kita. Karena ini ada dua objek yang sama, perdata dan pidana. Perdata masih proses kasasi. Ya sabar dulu lah, menunggu sampai selesai kasasi. Dan ini pun sudah kita juga pk peninjuan kembali, karena ada perubahan pasal ya, pasal Pak kosonong. Itu dari dulu sudah kita laporkan. Nah, cuma karena tidak diadopsi, ya kita ulang lagi. Memang begitu, supaya survei ke lapangan. Jadi, tugas jaksa melihat ke lapangan. Mana pakar yang rusak? Mana perusakannya? Harus jelas. Jadi hukum itu jangan tebang pilih. Artinya, ya, kalau orang itu jangka tidak mampu, dihukum. Nah, jadi inilah, demi kelancaran hukum dan keadilan, kita tetap mengatakan bahwa apabila ada dua perkara, pidana dan perdata ya, pidananya baiknya ditanggungkan. Setelah perdatanya, kutus. Nah, perdata sekarang masih proses kasas. Demikian kira-kira. Sidang selanjutnya itu tanggal 4 Mei? Tanggal 4 itu berita acara. Oh, berita acara. Tentang berita acara dengan pendatang hukum. Oke. Apa persiapan, Bang, untuk tanggal 4 nanti, Bang? Ya, kita tetap menghadiri si persidangan pada tanggal 4 Mei 2023. Persiapannya, ya, apalah, sama saja sih, kita, seperti bersidang biasa saja. Gitu. Oke. Sekarang, sahabat Lukas TV, kebetulan ada Biro Hukum dari Organisasi Pemuda Batak Bersatu. Tentunya beliau juga salah satu pengacara juga. Mungkin lebih enak kita dekat lagi sini. Oke, Bang Marbun ya? Bang Marbun, tadi Bang Marbun saya lihat mengikuti hadir dalam sidang PK dari Pak Jan Piter Pinambunan. Tentunya tadi di luar sidang itu ada perdebatan juga nih saya lihat Bang Marbun dengan kita pemohon, termohon. Termohon. Silahkan, ngasih pandangan secara... Baik, terima kasih sahabat-sahabat Lugas TV bahwa perlu kami sampaikan tadi setelah selesai sidang, ada upaya termohon yaitu Jaksa ingin menahan klien kami. Padahal jelas sekali di dalam Peraturan Mahkamah Agung ketika putusan inkar dari perdata belum selesai pidana nggak bisa dijalankan. Ini yang perlu kita ketahui sama-sama. Dengan dia memaksa kemudian adu argumentasi bahwa apa yang dilakukan adalah rekayasa hukum. 406 klien kami itu adalah pasal yang dipaksakan dibuat-buat. Kita sudah cek ke ya ke Jaksa Agung tidak ada itu perintah 406 dari Jaksa Agung Muda untuk membuat tambahan pasal pidananya. Ini yang kita lawat. Ya Alhamdulillah tadi sudah selesai. Akhirnya dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa langsung mengeksekusi klien kita ini. Karena tadi dengan dasar tadi 406 yang dipaksakan. Oke. Pasal 406 406 itu terkesan dipaksakan. Ketika di kepolisian ini pasal tidak ada kira-kira gitu. Tidak ada di BAP. Di BAP tidak ada pasal ini. Yang ada ada 167. 167. Pasal 46 406 sahabat lugasi ingin tahu ini tindak penjualan ringan juga ini bang. Ya sebetulnya itu dibilang di pasar pengerusakan 167. Iya. Cuma karena itu dipaksakan supaya memenuhi unsur untuk penahanan itu. Oh begitu. Itu ya. Baik bisa ditahan. Karena di 167 dia tidak bisa membuktikan bahwa klien kita betul-betul melakukan pengerusakan secara bersama-sama. Bang Merbun menarik ini bang. Selaku abang melanglang buana untuk menangani perkara-perkara seperti ini lajimkah dilakukan oknum tidak kerang? Tidak lajim. Makanya saya bilang tadi kan kita lawan kenapa dia paksakan itu sedangkan dia udah kita laporkan mungkin dia berpikir juga bahwa dengan pemaksaan 406 itu berisiko sama dia termasuk berisiko jabatan dia. Dari pengalaman kami berserta kawan-kawan di sini perangkat avokat tidak pernah ada jaksa menambahkan pasal. Tidak ada itu. Gecuali tipikor. Iya, gesuali tipikor. Karena itu dipaksakan kita beranggapan bahwa ini sengaja dipaksakan jadi bahasanya sengaja dipaksakan supaya klien kami bisa ditahan. Begitu. Ditahan tapi dari kutip masih tindak pidada dengan juga? Pidada juga? Tadi saya sampaikan bahwa di dalam tindak pidana ringan atau tipik ring ancaman hukum itu 6 bulan walaupun dia beranggapan bahwa ini sudah inkrah apa-apa tetapi di tipik ring juga ada pengecualian yang pertama adalah bahwa klien kita ini sudah tua dengan usia yang tua yang kedua tipik ring itu dapat diberikan seperti tahanan luar atau tahanan dalam kota atau wajib lapor itu yang biasa tapi dengan upaya-upaya dia memaksakan tadi kelihatan sekali bahwa dia ingin menjarakan klien kita padahal jelas pelanggaran di undang-undang itu sudah dilakukan oleh jaksa sebagai termohok wow luar biasa sahabat Lugas TV dari tadi kami mengikuti dari awal dimana sidang aja agak dimundur-mundur nih dari jam 10 sampai kurang lebih jam 1 kepada Pak Jepiter Tinamunan apa harapannya kepada ketua pengadilan negeri serang harapan saya Lugas TV kepada ketua pengadilan jujurlah mengambil keputusan kalau memang itu waktu itu salah kehilafannya udahlah sekarang sudah ada APK ada usaha untuk memperbaiki untuk merubah semuanya tidak ada kalah muka disini karena ada APK penelitian kembali udahlah doronglah penelitian kembali jangan sampai nanti ditolak oleh pengalian negeri serang dikembalikan dalam berita secara tidak menuju syarat nah itu itu yang kita harapkan jangan sampai ada nanti kata-kata tidak menuju syarat lanjulah ini ke PK supaya keadilan itu kelihatan begitu yang sebenarnya nah itu harapan oke sahabat Lugas TV mohon dinuruskan ini saya Bang Merbun bahwa kejaksaan itu adalah pengacara negara ya saat ini adalah masyarakat ini mengadu sama-sama pengacara negara kira-kira gitu ya wah luar biasa sampai jumpa sahabat Lugas TV kita akan monitor terus kasus yang kami anggap ini adalah masalah ringan dibuatkan menjadi masalah yang luar biasa termasuk Pak Zepiter ini usia yang sudah lansia tetap selalu mengadiri persidangan sementara pihak lain diwakilkan oleh kuasa hukumnya demikian sahabat Lugas sampai jumpa ayo guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati